Yo, Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel Musim Winter 2023 sudah berakhir ya, begitu juga dengan beberapa anime yang tayang pada musim itu Sebagian sudah tamat atau selesai penayangannya Kini kita sudah mulai masuk ke musim Spring 2023 Dimana di musim ini, kelihatan ramai banget judul anime besar yang akan tayang Beberapa animenya juga sudah ada yang tayang, seperti anime yang akan saya bahas di video kali ini Anime ini juga salah satu anime yang sudah saya tunggu-tunggu penayangannya Judul animenya yaitu adalah Jigokuraku atau Hell's Paradise Alasan kenapa saya menantikan anime ini karena saya penasaran dengan ceritanya yang katanya bagus Jigokuraku sendiri berasal dari adaptasi manga karya Yuji Kaku yang dulunya dia adalah asisten Tatsuki Fujimoto Saya sebelumnya memang sudah tahu judul manga ini karena manganya juga berasal dari Sonen Jam Dan kebetulan sudah tamat, jadi enak tuh kalau kita mau maraton Tapi saya memilih untuk tidak membaca dan mengikuti manganya Karena pas tahu waktu itu trailer pertama animenya sudah rilis Dan jadwal penayangannya juga nggak begitu lama Jadi saya lebih memilih menunggu adaptasi animenya saja Dimana studio yang akan menggarapnya adalah Mapa Saya juga mendengar dari forum-forum komunitas Kalau Jigokuraku ini ceritanya bagus dan katanya juga Dark Eh ini sih mungkin maksudnya lebih ke aksi gorenya kali ya Sehingga ada juga yang memberikan julukan trio Dark Sonen Mapa Dimana ada 3 anime Dark dari Sonen Jam yang digarap oleh Mapa Yaitu Jujutsu Kaisen, Chensomen, dan Jigokuraku Emang maruk banget ya studio satu ini Tapi dari segi visual, kualitasnya nggak perlu diragukan lagi Karena proyek anime Jigokuraku ini waktu pengerjaannya nggak begitu pendek Nah sekarang mari kita coba bahas dan review episode satunya yang sudah rilis Apakah ceritanya beneran bagus dan menarik untuk diikuti Jigokuraku ini menceritakan seorang mantan shinobi atau ninja yang dijatuhi hukuman mati Ya karena cerita di anime ini berlatar pada zaman Edo di Jepang Maka temanya adalah tentang ninja atau para samurai Shinobi terpidana mati ini bernama Gabimaru Meskipun dirinya ini dijatuhi hukuman mati Tapi tidak ada satupun eksekusi yang berhasil membunuhnya Mau itu eksekusinya dengan cara dipenggal kepalanya dengan pedang Ditusuk dengan tombak, dibakar, direbus seperti orden Bahkan sampai ditarik dengan sapi Itu semua tidak bisa membuat Gabimaru terbunuh Ya sebenarnya Gabimaru adalah seorang shinobi yang bengis Dia dijuluki sebagai Garano Gabimaru Pria hampa tanpa darah dan air mata Dia telah membunuh banyak orang sesuai perintah kepala desa tempat dia tinggal Yaitu dari desa Iwagakure Dan Gabimaru juga adalah shinobi terbaik di sana Tapi kenapa si Gabimaru ini bisa dijatuhi hukuman mati? Alasannya karena Gabimaru ingin meninggalkan desa Dirinya telah dihianati sekutunya sendiri ketika sedang bertugas Dan kemudian dia ditangkap Selain itu, meninggalkan desa memang hal yang dilarang di desanya Oleh karena itu, sekarang ini Gabimaru sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup Dan ingin mati saja Tapi sayangnya dirinya ini tidak bisa dibunuh Di tempat Gabimaru ditahan selama ini Di sana ada seorang Algojo yang menyamar menjadi pengawas Dan juga bertugas untuk mencari tahu tentang latar belakang si Gabimaru Dan selama melihat eksekusi Gabimaru yang gagal Menurut si Algojo meskipun Gabimaru terlihat ingin mati Tapi ketika hendak dieksekusi, tubuhnya itu melawan Oleh karena itu, banyak eksekusinya yang tidak berhasil Si Algojo pun bertanya pada Gabimaru untuk meyakinkan Dan asumsinya tersebut apa alasan sebenarnya Gabimaru masih ingin hidup Namun sayangnya Gabimaru tetap enggan untuk memberi tahu Hingga kemudian si Algojo inilah yang bernama Yamada Saemon Sakiri yang akan mengeksekusi Gabimaru Gabimaru yang merasakan hawa membunuhnya itu langsung ketakutan Dan terlihat jika dia memang tidak ingin mati Dan setelah dicari tahu alasan kenapa Gabimaru sebenarnya masih ingin hidup Karena dia masih mencintai istrinya dan ingin bertemu dengannya Istri Gabimaru adalah anak dari si kepala desa Dan alasan sebenarnya Gabimaru ingin meninggalkan desa Karena dia ingin berhenti bekerja sebagai pembunuh Dan ingin hidup bahagia bersama istrinya Tapi sayangnya hal itu tidak diizinkan oleh sang kepala desa Meskipun alasan tersebut demi putrinya sendiri Karena kepala desanya juga tidak ingin putrinya itu hidup seperti wanita lain Oleh karena itu Gabimaru jadi putus asa Jika kehidupan yang dia inginkan itu tidak akan bisa terwujud Tapi Sakiri kemudian memberitahu Gabimaru Jika impiannya itu dapat diwujudkan Yaitu dengan cara membawakan ramuan keabadian kepada Sogun Dengan begitu Gabimaru akan mendapat pengampunan Dan kejahatannya akan dihapuskan secara resmi oleh Kesobunan Tapi syaratnya yaitu tadi Dia harus membawakan sebuah ramuan keabadian Dimana ramuan tersebut hanya bisa didapat di sebuah pulau misterius Bernama Shinsekyo Pulau ini sangat indah bak surga Namun ketika anak buah Sogun yang dikirim ke sana untuk mencari ramuan tersebut Mereka dikembalikan lagi dengan sudah berupa mayat yang dipenuhi dengan bunga Oleh karena itu, Kesogunan sekarang memilih untuk menyuruh para terpidana mati saja yang dikirim ke sana Dan jika mereka berhasil membawa ramuannya Maka mereka akan diberi pengampunan Dan salah satu tujuan kedatangan Sagiri adalah mencari kandidat yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk tetap hidup Karena Al Gojo ini juga yang akan mendampingi para kandidat pergi ke pulau tersebut Yah Gabimaru pun menerima tugas tersebut Karena dia merasa yakin kalau dirinya itu kuat dan ingin hidup bersama istrinya Jadinya dia akan pergi ke pulau itu untuk mencari ramuannya dan menghadapi para terpidana mati lain yang dikirim ke sana Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk cerita di episode satunya Memang menarik ya ceritanya Seorang Shinobi Bengis yang tidak bisa dibunuh Akan pergi ke sebuah pulau misterius untuk mencari ramuan keabadian Demi mendapatkan pengampunan Agar bisa membuatnya hidup bahagia dengan istrinya Hal yang membuat saya tertarik disini ketika tahu motivasi dari Gabimaru yang sangat mencintai istrinya Dan rela melakukan apapun untuk bisa bersama dengannya Selain itu misterinya juga menarik Yaitu mengenai ramuan keabadian di pulau misterius itu Yang apakah memang beneran ada atau tidak ramuannya Serta seperti apa sebenarnya pulau tersebut Padahal pulau ini dikatakan jika indah bak surga Tapi orang yang kembali dari pulau itu malah sudah berubah jadi mayat yang dipenuhi dengan banyak bunga Ya hal itulah yang menarik dari anime ini menurut saya Untuk aksinya juga sudah jelas bagus Karena ini temanya ninja dan samurai pasti bakalan banyak aksi gore brutal berdarah-darah Visual efeknya tak perlu diragukan lagi Soalnya studio Mapa yang menggarapnya Selain itu opening animenya juga bagus Lagunya benjer dan asik Untuk endingnya juga bagus sih Cuma lagunya agak kurang bagi saya Jadi itu saja yang bisa saya bahas dan review dari episode satunya Anime ini akan berjumlah 13 episode Kalian bisa menontonnya di Prime Video dan Netflix setahu saya Buat platform legalnya Sekali lagi sayang banget ya Beastation belum dapat lisensi buat layangin anime ini Jadi buat yang mau nonton bisa mengunjungi web fansub kesayangan kalian Terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis Subscribe jika suka pembahasan dari saya Like jika suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya